halo assalamualaikum tulor bersama lagi dengan saya lia menol bribon kaferi tulor nah di video kali ini saya memasak setim daging ayam atau daging paha ayam menggunakan jahe dan juga daun bawang bumbunya cuma dengan garam ini enak banget kesukaan ini majikanku pertama ini saya sudah cuci bersih daun bawang daun bawang pakai secukupnya aku pakai dua ini saja sudah cukup dua batang terus dipotong kecil-kecil seperti ini dipotong sampai selesai nah seperti ini ini tergantung yang makan ada berapa orang ini nanti yang makan ada empat orang jadi saya pakai satu kaibal saja sudah cukup ya lor ya soalnya masih ada menu lagi oke lanjut dan setelah itu ini jahe jadi cara mengebrek jahe ini itu menggunakan punggung pisaunya itu ya lor ya punggungnya yang besar itu terus ditutup-tutupkan seperti ini ini supaya agak keluar airnya ya air jahe ini supaya nanti dagingnya itu tidak amis gitu ya dan setelah itu ini yuk dicincang lagi seperti ini saja sudah oke lalu sisihkan dulu dan setelah itu ini tadi saya sudah cuci bersih daging ayam menggunakan kaiba kaiba itu adalah paha ayam tapi yang dienek tulangi ya lor ya oke lanjut setelah dicuci bersih tiriskan langsung saja saya bumbuin dengan garam garamnya saya pakai satu sendok teh seperti ini satu sendok saja sudah cukup lalu diaduk dulu diaduk diremes-remes seperti ini ya jadi ben ngeresep bumbunya apa jenis ini garamnya dan setelah itu baru bisa dimasukkan ini apa jenis ini daun bawang dan juga jahinya nah seperti ini terus diaduk sampai merata oke diulet ya lor ya diulet diuleni terus sambil diremes-remes ngeresep ini rasanya jahe dan juga daun bawangnya ini enak banget lor bisa dicoba dengan resep saya seperti ini dan setelah itu ini nanti didiamkan itu agak lama sekitar 3 jam lebih kalau aku ikin diam ini kan aku ngeyipnya itu jam 2 2 siang ya lor ya nanti buat masaknya itu buat makan malam jam 7 malam oke lanjut dan setelah itu ini saya taruh kulkas dulu kalau sudah malam hari ini kan sudah malam hari ya lor ya jadi sudah siap dimasak seperti ini langsung ambil piring jadi piring singgawi setim ya lor ya digawing ngukus ini jadi kalau semisalnya mau dimasak itu paling enggak diambil dari kulkas didiamkan dulu 30 menit jangan langsung dari kulkas terus dimasak bisa didiamkan dulu 30 menit oke lanjut dan setelah itu ini saya taruh di piring dulu seperti ini nah kalau ada sisa ini ini jeneng dapsin jahe dan juga daun bawang bisa ditaruh di atasnya seperti ini ya lor ya tambah enak maksud ini supaya tidak amis daging oke lanjut dan setelah itu ini siap dikukus atau disetim jadi airnya jangan lupa mendidih disetim selama 12 menit nah 12 menit pakai api sedang nah kalau sudah 12 menit kemudian ini jangan diambil dulu dimatikan kompornya lalu ditutup dulu terus didiamkan selama 3 menit dikuk disini selama 3 menit kalau sudah 3 menit baru diambil diambil ditunggu ojo sampai ojo sampai ditunggu agak dingin tapi jangan terlalu dingin banget oke lanjut ini saya sisihkan dulu dan setelah itu saya mau membuat cocolani jadi sesuai selera saja ini enak banget bisa dicoba bawang putih bawang putih cincang seperti ini ditumis-tumis terus ini saya pakai bumbunya adalah tau pancong ini agak pedas kalau misalnya tidak suka pedas dikasih juga tidak apa-apa karena di rumah bosku semua suka pedas jadi tambahin dengan tau pancong ini karena tidak terlalu pedas sebenarnya cuma kalau kita itu sumer-sumer kalau aku menurutku tidak pedas tapi kalau yang tidak suka pedas mungkin agak pedas oke lanjut setelah itu ditambahin dengan daun bawang setelah itu tambah air secukupnya nah kita tambahin sedikit saja segini sudah cukup setelah itu bisa ditambahkan gula tambah gula secukupnya tidak usah terlalu banyak dan setelah itu bisa ditambahkan dengan kecap asin 1 sendok makan diaduk sampai merata seperti ini dimasak dulu dan setelah itu ini kalau sudah agak mengental berarti semateng jadi kalau bawang putih mateng langsung matikan kompornya dan setelah itu taruh di mangkok kecil seperti ini oke lanjut dan setelah itu ini siap dipotong ini masih anget tapi tidak terlalu panas ini dipotong seperti ini ini jahe ini tak buangin dipotong sesuai selera kalau aku seperti ini ini nanti hasilnya enak banget empuk dan juga sedap menulur rasa bawang daun bawang dan juga jahe seperti ini terus selamat semuanya ditaruh di piring sesuai selera nah kita taruh di piring seperti ini oke selamat mencoba semoga majikan disampaian suka seperti majikanku dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu di subscribe dulu di like komen dan juga share matursun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi masak-masakan hongkong buat sehari-hari kanggu masikan oke matursun bye-bye maaf ya lor mungkin suaraku tidak terlalu jelas banget soalnya saya sakit di sini lor enak-masi